Intro Kooperasi TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Wilayah Kerja Kabupaten Merauke melaksanakan agenda rapat anggota tahunan tahun buku 2017 Rapat anggota tahunan dilaksanakan di terminal keberangkatan pelabuhan Yosudar Somerauke pada Sabtu pagi lalu Sekitar 200 lebih buruh TKBM menghadiri agenda rapat ini Dalam rapat ini guna membahas simpan pinjam anggota TKBM, buku tahunan, pergantian pengurus kooperasi, dan penyusun agenda tahun 2018 Kepala Disparindakop Merauke Franciscus Anggawen mengatakan TKBM Pelabuhan Wilayah Kerja Kabupaten Merauke ini merupakan kooperasi terbaik di Indonesia karena memiliki dua indikasi selain karena adanya simpan pinjam anggota juga memiliki unit usaha bersama Dari kelompok-kelompok kooperasi yang ada, sebenarnya ada 43 macam kooperasi di Indonesia Nah ini TKBM ini baru, dia mungkin masuk ke kegelapan kooperasi Jadi TKBM Merauke ini bagus Dia sudah punya, selain simpan pinjam, ada unit juga, unit usaha, serba usaha Jadi itu berdagang, dia punya tudis orang-orang Hanya masih, tadi saya telah laporan masih bagus Karena orang yang dipercayakan tangan itu juga begitu Bagus juga, dia masih berjalan dengan serba usaha Guna mendukung program yang sudah berjalan agar adanya peningkatan Pihaknya terus berupaya melakukan pendampingan kepada anggota TKBM dalam hal pengetahuan Dan pengadaan etalase untuk membantu unit usaha kios kooperasi TKBM Yang sebagian besar merupakan orang asli Papua Rapat anggota tahunan keempat kalinya ini menekankan kepada para anggota Agar mampu berinvestasi guna meningkatkan eksistensi kooperasi Dan mengembangkan unit usaha baru yang bertujuan Guna mensejahterakan anggota dan keluarganya Kooperasi TKBM Pelabuhan Yosudarso Merauke mencatat Jumlah SHU yang dibagikan tahun buku 2017 ini Sebesar Rp498.926.000 Kepada 268 anggota Menurut data jumlah SHU yang dibagikan tahun ini berkurang Dibandingkan tahun lalu sebanyak Rp500.000.000 lebih Pemimpinan ini memang ada tampak dari jumlah orang berkurang Tapi juga tampak dari banyaknya anggota meminjam Tapi tidak potongas pada tampak-tampak yang dibayar Maka itu juga menjadi perian pribadi kita masing-masing Mengambil juga harus ada pertimbangan-pertimbangan Kita menjadi anggota kooperasi Kita berinvestasi Ada potongan Ada pengambilan Ada potongan Tapi ada umat juga yang harus Kepala yang harus kita bawa Winda Atika, Kumpas TV Merauke